Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera om swastiastu Halo, apa kabar kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi yaitu bagaimana cara mematikan sebuah pemberitahuan chatting pada Whatsapp Oke, kalian siap? Let's go! Bagi kalian yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar setiap ada video baru Kamulah yang pertama tahu Oke, lanjut! Cara ini mungkin sebagian dari kalian sudah tahu namun ada juga yang belum tahu loh Jadi apa salahnya jika kita berbagi? Di Whatsapp kalian tentunya terdapat sebuah grup Di sana banyak sekali lalu-lalang sebuah obrolan yang bertubi-tubi Terkadang kita merasa terganggu dengan pemberitahuan yang lumayan bising ya Mau keluar dari grup tersebut rasanya gak enak apalagi kita juga butuh dengan grup tersebut Nah, bagaimana solusinya? Agar kita tidak mendapatkan sebuah pemberitahuan yang bertubi-tubi yang berulang-ulang sehingga berisik di handphone android kita Apalagi yang mempunyai RAM rendah Otomatis bisa membuat handphone android menjadi lemot Oke, langsung saja caranya cukuplah sederhana Kawan-kawan untuk mempisukan sebuah grup Misalkan saya ingin mempisukan sebuah grup sobat sugeng Caranya tekan saja atau tap sampai tercintang seperti ini Kemudian pilih pada logo di bagian atas ini yang ada seperti speaker ya Nada dream ini Kemudian klik saja Kemudian klik maka otomatis kalian diberi pilihan Bisukan notifikasi untuk 8 jam, 1 minggu, atau 1 tahun Kalian dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan Biasanya saya pilih 1 tahun Agar tidak mengulangnya lagi Jadi, sewaktu-waktu kita ingin melihat grup tersebut Tetap bisa Namun apabila ada pemberitahuan atau pesan yang masuk grup tersebut Kita tidak akan mendapatkan pemberitahuan di bagian atas Yang berdering dan rame Berisik sekali ya Jika ingin mengembalikannya Caranya cukuplah mudah Tinggal pilih seperti tadi Kemudian klik lagi pada logo speaker ini ya kawan-kawan Maka otomatis akan kembali ke semula Oke, sekian sering kali ini Jika kalian suka silahkan like, komen, dan share, subscribe Klik tombol lonceng bagi yang belum Sekian salam dari saya Keep sharing and keep happy Bye-bye